Memirsa sehari setelah nyepi, warga Bali menggelar tradisi Omet-Ometan di Banjar Kajah Sesetan dan Pasar Bali. Tradisi ini meribatkan kaum muda-mudi yang biasanya menjadi ajang cari jodoh di antara mereka. Beginilah suasana kegiatan Omet-Ometan di Banjar Kajah Sesetan dan Pasar. Kata Omet berarti tarik, di mana berarti tarik-menarik yang dilakukan para muda-mudi. Sebelum Omet-Ometan dimulai, para muda-muda ini melakukan ritual bersembayangan agar mendapatkan restu. Selanjutnya diadakan pementasan barong bangkung atau hewan babi jantan dan betina. Setelah pementasan, kegiatan Omet-Ometan pun digelar. Para pria dan wanita ini akan dibagi menjadi dua kelompok dan didorong untuk berpelukan. Nantinya mereka akan ditarik oleh masing-masing kelompok. Acara Omet-Ometan kali ini berlangsung sangat meriah. Para muda-mudi antusias mengikutinya. Mengingat pada saat pandemi, di tahun-tahun sebelumnya, acara ini sempat ditiadakan. Omet-Ometan kali ini mengusung tema Guna Dharma Kerti yang berarti meningkatkan potensi muda-mudi untuk berkarya dalam melestarikan warisan budaya leluhur. Selanjutnya ini adalah cali, apa namanya itu? Pali Sirulaturahmi gitu ya? Pali Sirulaturahmi gitu ya? Pali Sirulaturahmi gitu ya? Jadi dulu kan kita bersalaman. Iya. Berarti sekarang bersalaman di rumah tangan. Iya, salin. Berkemas, salaman sama cipika-cipiki gitu. Ini salah satu tradisi budaya masyarakat yang masih mampu dipertahankan oleh warga perkotaan yang ada di kota Denpasar, khususnya banyak kajian ini. Kita lihat bersama tadi bahwa bagaimana peserta Omet-Ometan dari wanita dan pria itu saling asah membahu-membahu di sana tanpa ada sekat bagaimana mereka berbaur untuk bisa memperlahankan tradisi Omet-Ometan. Selepas kegiatan ini banyak kaum perempuan yang mengalami kesurupan dan berteriak histeris. Namun ini dipercaya karena para leluhur ikut dalam kegiatan ini. Dan kesurupan pun biasanya tidak berlangsung lama karena para peserta langsung dirawat di dalam pura. Dari Denpasar, Bali, Ferry Fadli, Ainyus melaporkan.